Kita mau lihat langsung rumahnya Bapak Adi ini, seperti apa kondisinya. Ini langsung ini, ini seperti inilah situasi yang ada di Masamba ini. Ini Bapak Adi ini ingin menunjukkan di mana letak rumahnya dan bagaimana kondisi rumahnya saat ini. Ini adalah salah satu tempat yang dinamakan kampung yang hilang di Masamba. Maksudnya itu hilang cukup banyak rumah di sini dan seperti ini nih, tidak ada yang lagi tersisa. Di sini ada rumah, di sini sebetulnya ada rumah besar, rumah bertingkat, rumah berdua tingkat, beton. Tapi seperti inilah rata, rata dengan tanah, tidak ada yang tersisa. Ya, ini adalah rumah beton, rumah dua tingkat besar, tidak ada yang tersisa, rata sama sekali. Ini adalah salah satu lokasi atau tempat yang disebut dengan kampung hilang. Artinya tidak ada lagi kampung di sini, hilang. Dan di sana adalah produk pasantren. Ya, cukup ada santri di sana, sekitar 500 santri. Berarti itu adalah salah satu pasantren yang besar di Masamba. Ini alat berat, bekerja keras, cukup banyak di sini untuk mengangkat lumpur. Ya, ini seperti ini ya, seperti ini lumpurnya. Ini Bapak Adi ini, tidak punya rumah lagi. Ya, ini lumpur guys. Pemirsa lumpur semua di sini. 15 rumah ya. Ini lorong Pak ya. Ini lorong ditimbun semua. Tertimbun lumpur, tidak ada yang tersisa sama sekali. Di sana sekolah. Dan ada juga masjid. Tinggal kubah saja. Masjid tinggal kubah. Tinggal kubahnya saja. Tinggal kubahnya lagi. Ini, yang mana rumahnya Pak Adi? Itu yang mana atapnya, bisa ada atap. Itu yang besar? Ya. Wah. Ya, ini coba lihat kedalamannya ini air. Masih ada tersisa di sini. Ini adalah puing-puing sisa banjir Masamba. Ini kita mau lihat, ya, kita mau lihat langsung bagaimana situasi atau rumahnya Bapak Adi ini. Ini rumahnya di sana. Habis semua, seperti inilah situasi Masamba. Tidak bisa saya bayangkan. Ini berkas-berkas, saya tidak tahu ini apa isinya ini. Ada ini surat tanah. Surat tanah, BPKB, bahkan uang, emas, berhiasa, segala macam. Ini motor sini masih dua. Ya. Ini motornya Bapak Adi katanya ini masih ada dua di dalam rumah ini. Di dalam rumah ini. Dia katanya lagi trauma ini tidak bisa. Cuma pasrah saja. Ya, coba kasih lihat Pak Adi. Ini rumahnya Bapak Adi ini besar sekali. Masih ada motornya di dalam. Tinggal atapnya saja ini tidak bisa diselamatkan. Sini, sini. Ini Bapak Adi ini cukup sabar sekali. Dan pada saat banjir Bapak di mana? Di sini. Berarti lihat itu langsung kejadiannya. Apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Pokoknya tidak ada penyelamatkan saja. Tidak ada baju di wadah juga. Ya, seperti ini kata rumahnya Bapak Adi. Ini masih ada motor katanya banyak di dalam, di rumah. Tidak ada dua, masih ada dua motor di rumah. Ini tidak bisa. Dia katanya kesulitan ini. Kalaupun rumahnya ini mau dibongkar, materialnya disimpan kemana, dia bingung. Jadi dia cuma bisa pasrah sekarang. Ini langsung dari Mas Sambah situasi sekarang. Saya mau lihat bagaimana situasinya di dalam rumah. Bapak Adi. Seperti inilah. Ini kasur semua ada di sini. Saya tidak tahu ini barang-barang banyak sekali. Barang-barang banyak sekali di dalam ini. Ya. Tidak bisa yang ada diselamatkan. Ya, itulah. Kalau Tuhan berkerendak, manusia cuma bisa pasrah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu memang betul-betul adalah maha berkuasa daripada atas sekilai alam. Sedangkan manusia itu mustahil berkuasa. Hanya gagah sementara saja. Hanya mampu kuat saja. Tetapi apabila Allah melemahkan manusia itu, maka lemahlah. Karena ada kudrah dan iradahnya Allah. Ta'ala lima yurid. Itu adalah ayatnya. Kalau Allah berbuat. Kalau Allah ingin berkendak sesuatu, melakukan sesuatu, maka terjadilah. Tidak ada yang bisa membatali. Membatalkan perbuatannya Tuhan. Ini serumah-rumah yang ada disini. Ya, ini tinggal atap semua. Ini ada juga beberapa rumah ini dibobol. Supaya bisa diakses masuk. Ini Bapak Adi ini cuma bisa pasrah saja. Berapa lama disini, Pak? Jaga? Saya personil disini. Personil disini. Bagaimana pengamanan disini, Pak? Untuk korban banjir. Untuk utamanya barang-barang harta bendanya ini para korban. Itu sudah dikontrolkan dari Polters. Ada yang patroli. Ada yang patroli selalu ya. Kalau kami dari Bapak. Bantu-bantu bersih-bersih saja. Gimana asik sedul ini? Jalan saya bisa sedang-sedang, Pak. Ya, ini dengan Bapak Sapri. Adalah Satuan Polres Masambah. Dari Brimob. Dari Brimob ya. Dari Brimob. Ya. Ini seperti inilah. Ini Bapak Adi ini yang pemilik rumah ini. Ini katanya masih ada motor dua di dalam. Katanya dia tidak bisa. Ini kalau tidak bisa lihat situasi rumah ini. Kalau dia lihat, dia tidak. Dia langsung. Entahlah bagaimana. Saya tidak tahu. Karena saya sendiri pun tidak bisa bayangkan. Karena saya lihat tadi di dalam. Harta bendanya masih banyak. Tapi dia. Cuma melihat-lihat dari jauh saja. Tidak berani melihat. Langsung datang ke sini. Karena ini adalah rumah. Rumah tua. Maksudnya rumah yang rumah orang tua. Ya, artinya generasi itu keluar dari rumah ini. Generasinya Bapak Adi ini. Ini jalanan di sini. Sana, Sana, Pamilu. Jalanan di sini. Ya, menurun begini. Ini beberapa rumah di sini. Sementara dilakukan penimbaan atau untuk mengangkut. Mengeluarkan air dari dalam rumah. Supaya bisa diakses masuk. Sebelah rumahnya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Masih ada. Ya, ya betul. Ya, inilah situasi yang ada di masa-masa saat ini. Oke. Pemerintah saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selamat menurutmu. selamat menikmati